Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Jokomoker dimanapun teman-teman berada semoga teman-teman selalu sehat dan rezekinya melimpah demikian juga teman-teman yang baru saja menemukan channel ini saya ucapkan terima kasih telah menklik video ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe ya teman-teman dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke di depan kita saya sekarang sudah ada Hai bahan bonsai sancang Hai bahan bonsai ini dulu hasil dari stek entah berapa bulan ini sudah lama karena dulu steknya juga kecil dan waktu itu saya eksperimen ini teman-teman kan biasanya saya potes segini ya terus yang bawahnya yang tunas tuanya ini saya tancapkan saya ingin tahu bagaimana perkembangannya lebih cepat mana yang potes sama yang yang batang tuanya ternyata saya lebih cepat yang potesan teman-teman dan ini yang batang tuanya sampai sekarang masih segini jangan yang potesan sudah lebih besar dari ini yang kemarin-kemarin saya update itu yang saya videokan yang saya program akar itu itu hasil dari potesan teman-teman dan ini sekarang saya akan program expose root dan tadi sudah saya pengkas ini yang bawah awalnya saya program dengan total bekas air mineral ini ini teman-teman makanya akarnya panjang dan ini saya ikat dengan kawat dan sekarang mau saya tanam dengan posisi begini teman-teman ada liukannya dan saya tancapkan gini nanti untuk yang atasnya ini akan saya kurangi dikit biar enggak terlalu berat Hai karena untuk atasnya ini belum saya pangkas biar pertumbuhan akarnya lebih maksimal lebih cepat teman-teman oke sekarang kita tanam nah dengan posisi begini ya teman-teman saya penyangga dulu biar enggak roboh karena akarnya akan di atas hai 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 Nah ini hai 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 kita ikan ke penyangganya biar nanti enggak goyang nah segini nah begini teman-teman ini kondisi akarnya naik disini untuk atasnya sangat rimbun tadi sudah saya kurangin dikit untuk mengurangi penguapannya mungkin nanti saya kurangin lagi saya kurangin ini dikit sekarang kita timbun oh iya untuk medianya tadi saya pakai ini dia tanah di bawah pohon bambu saya oplos dengan pasir bangunan saya kasih kapur dolomi dikit saya kasih kompos dan untuk pupuknya kuih kambing ini teman-teman nah ini nanti atasnya kita kasih talangan biar akarnya enggak kering dulu nanti kalau sudah besar kita buka penggepon 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 baru brosur sekolah kayak gede gano kita siram kasih air biar seger kita siram sampai tembus bawah teman-teman oh iya kita kasih talangan ini lupa tadi belum bikin kita lihat kita harus terima kasih apapun terima kasih ketika dia kita oke nah gini kan gini teman-teman kita kasih talangan oke nanti kita kasih media dulu ini yang bawah kurang penuh untuk akar serabutnya belum saya buang oke gini ya teman-teman ini talangnya tinggal kasih penikat bentar saya ekat dulu selamat menikmati kasih media lagi nah kemarin ada dua ya saya program berarti saya punya tiga untuk programan ini ya untuk talangannya nanti kita buka satu bulan lagi kita koreksi akarnya gimana baru untuk akar serabutnya kita hilangkan kita hilangkan biar akar-akar yang dominan kelihatan ya teman-teman kalau enggak dikasih talangan nanti ring teman-teman karena masih belum adaptasi berarti bukanya dikit-dikit bertahap kurang penuh kita tambah lagi oke mungkin cukup sampai disini videonya terima kasih atas atensi teman-teman semoga teman-teman selalu sehat rejeknya melimpah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati